Oke, kita mulai ya. Selamat sore semua, selamat ketemu kembali di sesi berikutnya untuk mentah kuliah analisis laporan keuangan, atau analisis informasi keuangan. Kita lanjutkan ke topik hari ini. Setelah minggu lalu kita belajar analisis profitabilitas, kita lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu analisis pertumbuhan. Kemarin ada dua hal yang menyebabkan pertambahan nilai, atau penciptaan nilai, value edit itu, yang mau kita kembangkan menjadi valuasi itu bergantung pada dua hal. Pertama, profitabilitas itu sendiri, dan seberapa konstan, seberapa sustainable istilahnya, kelanjutannya, pertumbuhannya. Karena pertumbuhan ini akan memberikan, menunjukkan pertambahan nilai yang mungkin terjadi di masa depan. Oke, saya review sebentar. Seperti kita ketahui kemarin, kita harus memperkirakan pertumbuhan. Forecasting ground. Dalam rangka kita membuat valuasi, baik itu dengan cara ber-anchor pada book value atau pada earning. Dua-duanya tetap harus memerlukan forecasting. Forecasting atas pertumbuhan. Ini yang kita coba forecast ke depannya, bagaimana pertumbuhan ini terjadi. Nah, tapi proses memforecast ini paling tidak mudah. Banyak hal tidak pasti yang ada berkaitan dengan forecast itu. Dan bisa jadi forecast kita keliru, karena kita tidak tepat dalam memilih apa yang mau kita forecast. Jadi harus hati-hati. Di dalam bab ini kita belajar bagaimana kita harus memilah-milah, mana yang bisa kita forecast dengan pasti, dan mana yang sebaiknya tidak usah di forecastkan, itu sifatnya tidak pasti. Kita hanya berpatokan pada intinya saja, yang merupakan sumber dari pertumbuhan atau pertambahan nilai dalam perusahaan. Di bab 13, yaitu analisis pertumbuhan dan laba berkelanjutan. Analisis of growth and earning, sustainable earning. Laba yang berkelanjutan, maksudnya berkelanjutan terus-menerus akan terjadi di masa depan seperti apa. Kemarin kita sudah belajar bahwa walaupun pertumbuhan itu tidak pasti dan kita harus menghindari bahwa ini sesuatu yang eksak, banyak melibatkan ketidakpastian, sehingga kita harus hati-hati menggunakannya. Kemarin kita sudah belajar yang sifatnya menurut value investing atau fundamental analysis bahwa, karena kita tidak tahu nilai sebenarnya, coba kita balik sekarang. Kalau pasar menetapkan valuasi sebesar ini, pasar itu mengasumsikan pertumbuhannya berapa. Dari situ kita sudah ketemu, oh pasar mengestimasi bahwa pertumbuhannya adalah sebesar ini. Nah, nilai pasar tadi akan kita sandingkan dan kita bandingkan dengan nilai pertumbuhan yang kita buat sendiri, kita forecast sendiri. Ya terserah, kita pakai asumsi apa. Cuma itu akan jadi dasar kita untuk melakukan menantang pasar. Kemarin kita sudah diterangkan dalam bagaimana melakukan value valuation digunakan dalam konteks trading di pasar saham. Nah, kita akan coba di bab ini memilah-milah apa yang menjadi pendorong dari pertumbuhan itu sendiri. Kemudian, harus juga kita berhati-hati pertumbuhan yang mana dulu. Bukan pertumbuhan laba secara keseluruhan, tapi adalah kita berpatokan pada apa yang merupakan pertambahan nilai, yaitu untuk dua hal yang misalnya kita gunakan. Pertama, residual earning. Laba yang benar-benar residual. Setelah kita memperhitungkan adanya biaya modal yang terjadi. Kemudian kedua, kita bisa memakai abnormal earning. Abnormal earning untuk melihat apakah pertumbuhan itu normal atau tidak. Pertumbuhan yang bagus adalah yang abnormal, yang lebih dari normal biasa, yang lebih dari nilai yang sesuai yang kita harapkan sesuai dengan cost of capital atau biaya modal yang ada. Itu akan kita bahas. Ini termasuk mengaitkannya dengan meng-evaluasi PB ratio atau PI ratio, price to book ratio, atau price to earning ratio berdasarkan patokan yang kita gunakan dalam forecast yang kita buat. Dengan harapan kita mau mendeteksi value added yang dihasilkan dari pertumbuhan laba tersebut. Kemampuan kita melihat, mem forecast ke masa depan itu sangat tergantung pada apakah perusahaan yang kita analisis. Analisis ini mempunyai keunggulan kompetitif. Akankah mereka berlanjut terus dengan pertumbuhan yang sebesar yang ini? Kita perlu mengevaluasi bagaimana laba yang terjadi selama sekian tahun yang telah lewat, bagaimana ke depannya, apakah ini akan berlanjut atau tidak? Kita akan melihat faktor itu tersebut nantinya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi pertumbuhannya ini adalah kadang-kadang kita bisa menganggap perusahaan yang terus menerus bertumbuh sebagai perusahaan yang bertumbuh. Growth firm. Perusahaan bertumbuh. Kita akan memberi value lebih besar karena dia punya growth yang tinggi. Kemarin kalau menurut rumusnya, kalau dia punya tingkat growth yang tinggi, itu menyebabkan nilainya akan jadi tinggi juga. Nah, harus hati-hati di sini. Kalau kita salah menetakan tingkat pertumbuhan, akan jadi ketinggian. Ketinggian nilainya dari yang seharusnya mungkin bisa kita estimasikan. Jadi umumnya, growth itu dipandang sebagai atribut yang positif, yaitu kemampuan menghasilkan nilai. Itu kalau arti yang dari growth itu. Nah, kalau kita tinjau kemarin, kita belajar bagaimana kita menilai atau melakukan valuasi berdasarkan book value, kita menggunakan ukuran procedural earning sebagai cara buat kita melihat melihat bagaimana akan dihasilkan value edit itu. Kemarin kita ingat, residual earning adalah selisih antara earning yang dihasilkan, laba yang dihasilkan, dengan imbal hasil yang diharap diminta berdasarkan nilai buku. Jadi residual earning adalah selisih dari laba dikurangi dengan berapa persen dari tingkat imbal hasil yang dihasilkan atas ekonitas yang kita punya sekarang. Jadi rumusnya seperti ini. Learning dikurang berapa perkalian yang kita harapkan dari model yang ada sekarang. Selisihnya itulah yang merupakan laba yang kita harapkan. Dan inilah yang harusnya menjadi patokan, menjadi pertumbuhan, bukan laba keseluruhannya. Karena laba keseluruhannya itu laba yang akan diminta oleh yang lain, yang merupakan hal yang residunya adalah yang sisanya. Setelah kita memperhitungkan, require return untuk ekonitasnya. residual earning adalah ukuran untuk yang digunakan kalau kita menggunakan atau value sebagai dasar untuk melakukan valuasi. Jadi residual earning itu mengukur, residual earning itu kita ingat lagi, residual earning adalah mengukur nilai yang ditambahkan pada buku lebih dari tingkat yang imbal hasil untuk menutup biaya modal yang ada sekarang. Harus lebih dari biaya modal. Jadi laba itu sebagian nanti dibayarkan untuk pihak-pihak yang meminta modal itu, baik itu kreditor maupun penggunaan saham. Lebihnya itu adalah residual earning. Itu pakai patokan residual earning. Tapi kemarin ada alternatif, kita bisa memakai bukan berdasarkan book value, tapi berdasarkan laba. earnings. Itu bisa kita pakai P.I. ratio, bukan berdasarkan P.B. First price to book. Kalau menurut abnormal return, berarti apa? Harus menghasilkan laba yang abnormal, lebih dari tingkat yang diminta, cum dividend istilahnya yang diminta untuk dibayarkan kepada pemegang saham. Jadi kalau menurut cara P.I. ratio, saya ulang lagi. Jadi abnormal earning growth-nya itu adalah selisih antara laba yang dihasilkan dengan laba yang diminta untuk di-require rate-nya, tingkat laba yang diminta kepada pihak yang berkepentingan. Harus lebih dari itu. Ini yang coba kita forecast berdasarkan ini. Itu yang sudah kita pelajari kemarin di bab 5 dan 6. Dan ini harus kita hati-hati juga. Kalau kita terlalu memberi penekanan terlalu besar pada pertumbuhan laba, harus hati-hati. Karena tingkat pertumbuhan laba itu sendiri bukan merupakan ukuran yang sempurna untuk pertumbuhan, karena laba itu bisa dihasilkan dari infrasasi. Tapi mungkin bisa tidak menambah nilai. May not added value. Atau oleh metode akutansi yang digunakan. Padahal sebenarnya itu tidak menambah nilai. Bisa jadi labanya naik turun. Tapi pakai manajemen laba bisa ya. Naik turun. Tapi itu bukan nilai yang sebenarnya. Coba kita cari sekarang laba yang benar-benar murni hasil dari pertumbuhan nilai. Bukan hasil utak-utik yang tidak tepat. Itu yang perlu harus diingat dalam kita memporecast-nya. Dan kita kalau memakai ukuran residual earning, RE atau abnormal earning itu lebih merupakan ukuran yang lebih tepat. Karena bisa mengisolasi atau memisahkan bagian dari earning yang bisa merupakan pertumbuhan nilai. Dengan membebankan atau mengurangkan atas laba, yaitu sebesar laba yang diperlukan, required earning, baik itu berdasarkan book value maupun berdasarkan laba tahun sebelumnya, itu akan melindungi, protect the investor dari membayar terlalu banyak untuk investasi yang dihasilkan atau metode akutansinya. Jadi, kalau kita menggunakan ukuran laba biasa, itu bisa menyebabkan kita punya aritmahada risiko membayar kemahalan atau membayar terlalu banyak. Tapi kalau kita pisahkan, kita pilih-pilih mana yang benar-benar bertambah, yaitu hanya memakai dua ukuran tadi, residual earning atau abnormal earning, maka investor bisa tahu yang benar-benar murni dari mana. Bukan dari hasil investasi yang terjadi atau dari metode akutansi yang digunakan. jadi kita akan fokus menggunakan dua nilai ini dalam kita melihat pertumbuhan. residual earning itu terutama bagus untuk ukuran pertumbuhan kalau kita mengevalasi rasio price to book, rasio harga terhadap nilai buku. sedangkan abnormal earning itu untuk kalau kita memakai anchor yaitu laba atau memakai price to earning rasio. Nanti kita sandingkan ini berdasarkan PI rasio dan PB rasio yang ada di pasar. Mari kita belajar juga bahwa sebenarnya dua-duanya ini sama. Abnormal earning growth itu sama dengan bisa dua earning sebenarnya. Jatuh-jatuhnya akan sama. Walaupun ada sedikit beda cara dia. Dua-duanya akan jatuh sama. Kalau perusahaan itu tidak mempunyai pertumbuhan dengan kata lain sama terus tiap tahun, berarti itu abnormal earningnya adalah nol. Atau diasumsikan perusahaan itu tidak bertumbuh. no-grout firm. Ini yang biasanya kita pakai, pakai metode yang paling konservatif. Anggap saja tidak ada pertumbuhan. Harganya berapa. Nilainya berapa. Seperti dikatakan di depan tadi, harus kita hati-hati menggunakan ukuran grout. Grout yang mana dulu? Itu harus hati-hati. Dan ini adalah beberapa contoh yang perlu kita ketahui bahwa penggunaan tingkat pertumbuhan itu harus benar-benar dicermati. Ini ada contoh dari salah satu perusahaan. Coba Anda lihat ini salah satu perusahaan, General Electric. General Electric ini salah satu perusahaan besar yang konglomerat di bidang energi, tapi juga merambah ke bidang-bidang lain. Dia intinya adalah menghasilkan alat-alat listrik, termasuk dia membuat generator, genset buat listrik. Kenapa? Dan namakan General Electric. Dia membuat alat-alat, terutama untuk membantu pembangkitan listrik. di Amerika sana. GE bahkan berkembang sampai membuat mesin pesawat dan sebagainya. Jadi pada pembuat mesin, publik pembuat mesin. Dan karena dia menjual barang-barang mahal, umumnya dia menyediakan juga pembiayaan atau financing-nya dengan perusahaan. Kemudian dia punya anak perusahaan yang khusus membiayai financing atau leasing kepada perusahaan yang mau beli barang mereka. Kebanyakan kalau perusahaan-perusahaan semacam itu akan punya sayap atau bagian anak perusahaan yang mempunyai financing. Nah, pada perusahaan ini coba lihat. Jadi ini data dari tahun 90-an. Dari tahun 93 sampai tahun 2000. 93 sampai tahun 2000. Coba Anda lihat di sini. Ini kan dari kanan ke kiri. Kita membaca dari kanan ke kiri. Yang paling baru justru sebelah kiri. Jadi labahnya tiap tahun coba naik. 55, naik 60, 70, 79, 90, 100, 111, 129. Jadi penjualan dia, sales dia naik tiap tahun. Growth-nya bahkan terus-menerus naik. Jadi 5%, 7%, 16, 13, 14, 10, 11, 16. Walaupun naik turun, tapi umumnya angkanya besar. Bahkan sampai 2 digit, sampai akhir tahun 2000. Kalau kita berkaca pada labahnya saja, labah murni, labahnya saja, ada pertumbuhan. 4.000, naik 4.300, 4.700, 6.500, 7.200, 8.000, 9.000, 10.000, 12.000. Naik tiap tahun. Kalau kita menghitung ROCE-nya, berarti labah dibagi dengan common equity-nya akan dapat 17,5, 18,5. Naik terus. Mengesankan ketumbuhannya positif terus. Dari 17% sampai pada 29% di tahun 2000. Kalau kita hitung residual earning-nya, ini yang kita pakai. Residual earning-nya kebetulan, dalam kasus ini, kebetulan naik terus. Jadi residual earning-nya, itu kan dari labah dikurangkan dengan, eh sorry, labah dikurangkan dengan labah dikalikan ROCE-nya, akan dapat selisih sebesar ini. Nah selisihnya ini lumayan besar. Berarti ada penciptaan nilai yang dihasilkan oleh perusahaan ini selama 10 sekian tahun ini. 1.300, 1.600, 3.200, 3.100, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. Itu adalah residual earning-nya. Kalau kita memakai abnormal earning, bisa kelihatan umumnya positif, walaupun sempat negatif, umumnya positif dan terus-menerus bertambah. Kebetulan di tahun itu, sampai tahun 2000 itu, General Electric mempertahankan tingkat pertumbuhan penjualan dan labahnya naik terus-menerus tinggi. Dengan RCOCE yang terus menaik, dan juga investasi yang semakin banyak. Investasi yang semakin banyak. Sehingga akibatnya residual earning juga, kalau kita memakai 12 persen tingkat required return-nya, maka akan dapat pertumbuhan yang umumnya positif seperti ini. Ini kasus yang pertama. Tapi setelah tahun 2000, perusahaan yang sama, itu memang dia mengalami terus-menerus pertumbuhannya. Tumbuh terus sales-nya. Sales penjualnya naik 1.25, 1.31, 1.34, 1.52, 2.59, 1.51, 1.72, umumnya naik. Walaupun sekarang tidak se-fantastis di 10 tahun sebelumnya. Sekarang tidak lagi nilainya luar biasa. Tapi, ya satu diinjir, bahkan ada sempat negatif kejadiannya. Ini yang berhati-hati. Berarti, walaupun beberapa tahun sebelumnya sudah menunjukkan, mengesankan, tapi ditarik ke depan, tidak itu akan terjadi lagi. Jadi, sulit mempertahankan pertumbuhan yang terus-menerus. Jadi, minus 3 persen, naik 4 persen, 1,9, 13 persen, turun lagi, naik lagi, turun lagi, waktu terjadi krisis tahun berapa itu, turun lagi, bahkan ada yang pertumbuhannya 0 persen. Nah, labanya, tapi, labanya, walaupun pertumbuhannya bagus, labanya sebenarnya bagus terus. Coba lihat, earning ini. Naik terus tiap tahun, kecuali di tahun 2009-2010, mengalami penurunan, karena terjadi krisis waktu itu, global financial crisis. 13, 14, 15, 16, 16, 20, 22, tapi begitu masuk krisis, turun. 17, 11, 11. Terjadi penurunan laba secara nominal. Tapi kita lihat, bukan itu yang menjadi patokan kita, harus dilihat berapa residual earning-nya. Nah, residual earning-nya terjadi, justru mengalami penurunan. Coba lihat 7.000, turun lagi 7.500, turun 6.000, 4.000, 3.000, naik lagi, turun lagi, bahkan minus. Jadi tidak sama dengan yang dihasilkan pada satu dekade sebelumnya, yang naik terus menerus. Dari 1.300 sampai ke 7.000, sampai 7.000, kalau lipat naiknya. Kalau ini justru minus. Abnormal earning juga sama, growth earning-nya juga sebesar. Sama, umumnya negatif. Negatif, negatif, negatif. Umumnya mengalami kondisi negatif dalam pertumbuhannya. Jadi, jenna elektrik ini gagal dalam mempertahankan pertumbuhan yang terjadi di dekade sebelumnya. penjualan memang bertumbuh terus-menerus, tapi dengan tingkat yang semakin rendah. Dan juga mengakibatkan pertumbuhan labanya juga semakin rendah. Laba yang ini juga semakin rendah. Juga tidak sekencang 10 tahun sebelumnya. 10 tahun sebelumnya, coba lihat ini. 17 naik jadi 29, sekarang 27, akhirnya cuma 9 persen-an saja. RCE-nya. Terutama sekali di tahun 2008-2009 ini karena dia punya anak perusahaan dalam bentuk financing tadi. Kebanyakan mengalami penurunan karena lembaga keuangan dan bank waktu itu mengalami krisis sambil semua rugi. Mengakibatkan perusahaan ini juga mengalami kerugian. Kerugian karena ada anak perusahaannya yang bergerak di bidang keuangan yang mengalami kerugian yang cukup besar, tidak secara keseluruhan menyebabkan dia rugi di tahun 2009 dan 2010 ini. Nah ini, jadi ini yang akan harusnya kita coba analisis adalah residual earning dan abnormal growth-nya. kalau kita lihat di perusahaan ini laba dia terus-menerus positif tidak pernah mengalami kerugian secara nominal. Tidak pernah dia minus. Earning dia bagus semua. Ini coba lihat. Earning dia bagus semua. Tidak pernah dia mengalami kerugian. Tapi sebetulnya dia mengalami tidak ada pertambahan nilai yang berarti. karena kalau kita cek di residual earning dan di abnormal growth-nya terjadi negatif. Terjadi negatif di beberapa tahun. Bahkan kalau abnormal earning growth-nya lebih peka lagi akan kelihatan bahwa pertumbuhannya sebenarnya negatif. Tidak terjadi pertambahan nilai yang berarti. Walaupun pada masa lalu sempat menunjukkan kerja yang sangat fantastis. Nah inilah menyebabkan bahkan perusahaan ini mengalami penurunan nilai. Harga sahamnya menurun dari 52 di tahun 2000 sampai cuman 14 saja. 14 dolar saja. Berapa persen teruginya? 52 dikurang 14 38 38 dolar. 38 dolar signifikan sekali penurunan. Karena tadi itu investor menganggap yang dulunya bagus ya. Sekarang tidak bagus lagi sehingga menyebabkan nilainya juga turun karena mereka melihat prospek kedepan perusahaan ini kelihatannya trendnya adalah semakin menurun dalam penciptaan pokery edit-nya di masa depan. Ini seperti ini contohnya kenapa kita penting menggunakan ukuran bukan berdasarkan laba yang terjadi tapi ini berdasarkan ukuran yang lebih tepat yaitu RE, residual earning dan optimal earning dari situ kita belajar beberapa hal pertama pertumbuhan itu sulit untuk dipertahankan tidak terus-menerus kita mengalami pertumbuhan ada kondisi di mana mengalami penurunan dan ini pertumbuhan sulit dipertahankan kecuali perusahaan mau mempunyai keunggulan yang jelas dan berkelanjutan kekuatan pasar yang akhirnya mengurangi pertumbuhan kalau perusahaan tidak mempunyai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan kekuatan pasar akan menggerus laba dia jadi dia tidak bisa mampu melawan persaingan dalam pasar di bidang industri-nya dia akan pasti akan labanya mengerus nah keuntungan itu macam-macam keunggulan itu keunggulan kompetitif bisa bentuk keunggulan teknologi seperti Microsoft dan Cisco kemudian bisa juga dalam bentuk posisi dia sebagai first mover first mover itu orang pertama masuk yang lain cuma mengikut seperti Google itu kan orang yang pertama bikin apa 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 ini yang searching engine search engine sorry search engine atau punya keunggulan merek yang sangat kuat sehingga menang pada pesaingan seperti sepatu Nike bahkan kalau mereka punya keunggulan tidak terus menerus unggul mereka akan juga mengalami penurunan itu perlunya kita belajar secara mendalam nanti tentang manajemen strategik jadi semester beratang akan belajar manajemen strategik itu membantu kita menilai seterunnya bagaimana perusahaan punya penggulan kompetitif itu hal pertama kemudian kedua pertumbuhan itu beresiko risiko risiko beresiko membeli perusahaan yang mempunyai harga pasar di dalam harga pasar yang mengandung pertumbuhan itu berbahaya dan kata membeli membeli saham yang mahal mahal itu berarti secara implicit mengandung investor mengharapkan ada pertumbuhan tinggi ini harus hati-hati jangan-jangan pertumbuhannya itu sebenarnya tidak sustainable hanya sesaat hanya sesaat atau beberapa tempo saja tapi akan tidak akan terjadi di masa depan harus hati-hati investor yang baik tidak ikut-ikutan orang banyak orang-orang ekspektasinya terlalu tinggi harganya melambung tinggi naik terkerek karena ada ada ekspektasi bahwa pertumbuhannya akan terus-menerus naik sehingga tadi itu menyebabkan tidak sesuai lagi dengan nilai pertumbuhan yang seharusnya bisa dikasih contoh disini perusahaan naiki bagus kan kita pernah juga kemarin mempelajari naiki ini coba dilihat ini contohnya naiki dari tahun 2001 sampai 2010 sales-nya terus-menerus naik dari 9 10 12 13 14 19 19 19 walaupun di tahun 2010 agak turun karena ada krisis waktu itu dan pertambahan atau pertumbuhan labanya itu lumayan banyak lumayan besar ini laba dia juga terus-menerus naik laba mengalami kenaikan laba akutansinya mengalami kenaikan dalam kondisi krisis sekalipun dia tidak mengalami kerugian tapi mengalami penurunan saja jadi 400 500 1000 1400 1600 1900 turun lagi 16 17 di tahun krisis tapi ROCE-nya coba lihat ROCE-nya selalu 2 digit selalu 2 digit ini coba lihat 18 19 mengesankan ROCE-nya residual earning-nya residual earning-nya umumnya positif pernah mengalami meditatif positif jadi sinkron sebenarnya residual earning-nya mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai terlihat dari residual earning ini walaupun laba nya bagus semua terus cuma itu juga terdukung dengan residual earning yang juga cocok abnormal earning growth juga sama mengalami beberapa kali negatif tapi umumnya positif apakah naiki tetap dapat mengetahankan di masa depan ini pertanyaan itu pada masa krisis dia sama juga mengalami masalah disini kan mengalami penurunan menurun tajam di dalam laba bahkan kelihatan sekali dari penurunan residual earning dan growth-nya negatif di dua tahun tersebut negatif jadi tidak berkelanjutan juga dalam masa krisis dia juga mengalami kalau sebelum krisis di tahun 2008 9 dan 10 ini market terlalu ekspektasi tinggi terlalu ekspektasikan tinggi disini karena performance dia yang bagus di tahun 2001 sampai 2007 ini dengan memakai angka historis seperti ini waktu sebelum 2008 masyarakat ekspektasinya tinggi tapi ternyata apa begitu krisis dia tidak mampu mempertahankan dia mengalami kerugian mengalami penurunan bahkan abnormal yang gantin jadi tidak bisa juga dipertahankan jadi bersiko juga kalau kita pada saat itu misalnya beli saham lagi sedang tinggi-tingginya saat itu bersiko makanya harus hati-hati karena growth ini tidak mungkin terjadi terus-menerus dan untuk itu kita harus mengidentifikasi ekspektasi pasar seperti apa kemudian berusaha meng-anchor kita menggunakan gini aja deh daripada beresiko kita gunakan tingkat pertumbuhannya nol berapa sebenarnya kalau tingkat pertumbuhan nol harga yang pantas berapa kalau terlalu jauh ini berarti ada risky growth di situ jadi anchor also to no growth valuation kita pakai saja asumsinya tidak ada pertumbuhan berapa sebenarnya kemarin kita sudah hitung kalau tidak ada pertumbuhan perhitungannya simple kita anggap CP continuing value-nya adalah sama dengan angka tahun terakhir tidak ada pertumbuhan yang terjadi setelah tahun itu sekarang kita cari CP-nya tambahkan dengan nilai buku sekarang akan dapat nilai berapa nah itu adalah basic yang kita gunakan untuk kita menantang pasar badi berarti ini kejauh kemahalan kalau tingkat segini kita mau untuk membayar itu kan selisihnya itu kalau kita pakai no growth valuation nilai yang kita asumsikan tidak ada pertumbuhan itu adalah basicnya kalau ternyata pasar lebih dari itu berarti pasar lebih mengekspektasikan dari tidak ada pertumbuhan kelebihannya ini harga yang kita bayar kalau kita mau beli saham itu apakah kita mau bayar sebesar itu kita harus tahu dulu apa yang mendorong pertumbuhan tersebut seperti apa yang kira-kira pantas kita menilai we need to understand what drive growth-nya growth-nya itu dari mana asalnya kita coba cari tahu ini kita pelajari nah untuk melihat growth-nya murni berasal dari mana kita harus identifikasi labanya itu asalnya dari mana saja komponennya laba itu kan ada yang sifatnya laba yang terus dihasilkan dari operasi normal operasi normal operasi yang biasa digunakan tapi ada juga laba yang terjadi salah satu komponen labanya terjadi karena kejadian yang sifatnya tidak berulang tidak repetit nah kalau yang tidak berulang ini itu kita tidak ekspektasikan terus-menerus nah kalau kita memasukkan komponen yang tidak berulang ini dalam forecast kita akan menyebabkan keliru terlalu besar kita makanya laba itu harus dipisahkan dari laba yang sewaktu-waktu terjadi dan mungkin tidak ada pertumbuhan di situ seperti misalnya laba yang dihasilkan karena penjualan aset atau restrukturisasi atau ada terjadinya penurunan laba karena misalnya terjadi pemopokan atau apa namanya kejadian tidak biasa jadi kejadian yang mungkin tidak akan berulang di masa depan jangan kita forecast kalau tidak berulang di masa depan berarti harus dipisahkan mana komponen laba yang bisa kita anggap inti atau core ada yang mana yang bukan nah laba yang terus-menerus berulang di masa depan itu yang kita namakan macam-macam jadi laba yang akan terus-menerus berulang di masa depan dan bertumbuh harapan kita bertumbuh itu dinamakan sustainable earning laba berkelanjutan atau laba persistent atau persistent earning laba inti atau core earning atau underlying earning laba yang mendasar yang dinamakan seperti itu tapi dalam buku ini dia menggunakan core earning laba inti laba intinya sebenarnya berapa nah laba yang tidak berulang yang sifatnya temporer sewaktu-waktu aja terjadinya namanya transitory earning atau item-item yang tidak biasa unusual item nah dipisahkan yang dipisahkan mana yang berasal dari operasi normal yang terus-menerus berulang dan itu kita berharapkan bertumbuh terus ada ya hasil dari transaksi yang hanya sewaktu-waktu saja terjadi dan mungkin kita tidak tahu terjadi apa enggak lagi di masa depan nah berarti core earning ini akan menjadi dasar untuk pertumbuhan dan membedakannya dari transaksi komponen yang bersifat sementara atau transitory nah berarti harus kita pisahkan laba yang kita pisahkan sehingga menjadi laba inti itu dinamakan laba yang dinormalkan normalizing earning karena dia berusaha mematok pada sifatnya yang transaksi operasi yang normal normalizing earning normal nah untuk mencari itu sendiri kita pilih-pilih karena laba itu komponennya terdiri dari yang sifatnya rutin dan inti core operating income ada yang kejadian yang sifatnya tidak biasa unusual item yang inti itu dua macam bentuknya ada apa namanya ada yang berasal dari penjualan ada yang berasal dari income yang berasal dari penjualannya rutin ada juga operating income dan ditambah yang tidak biasa jadi rumusnya OI operating income itu hasil dari core OI dari shares dan core OI dari other usaha-usaha yang lain selain usaha utama ada juga usaha lain kan usaha-usaha yang lain tapi berhubungan dengan operasional ada juga yang transaksi yang tidak biasa yang UI ini unusual item ini yang harus kita keluarkan kita pisahkan untuk kita menilai mana yang core yang inti laba yang inti umumnya kalau di laporan laba rugi itu dipisahkan yang merupakan transaksi utama transaksi lain-lain ada transaksi yang luar biasa tapi umumnya yang di utama juga ada yang sifatnya tidak berulang itu harus dipisahkan betul-betul seperti misalnya yang tidak berulang sama terus misalnya selisih kurs misalnya itu kan sifatnya apa ya kurs kan terus-menerus naik turun sulit kita memprediksinya memang terus-menerus terjadi tapi di masa depan kita tidak bisa mem-forcastnya dengan baik agak mustahil mem-forcastnya termasuk juga laba atau rugi dari hasil transaksi derivatif juga contoh juga itu karena itu ada mekanisme naik turun susah kita memprediksinya secara tepat itu dikeluarkan juga kalau memang tidak bisa dikeluarkan juga itu dinormalkan juga walaupun terjadi terus-menerus kita anggap saja expected value-nya adalah 0 ada naik ada turun yaudah kita dilatakan aja seperti itu supaya aman kita menghitungnya jadi the expected value-nya ya sebutkan 0 atau 0 dengan demikian kita menetapkan core operating income adalah basis untuk kita memprediksi income operasional di masa depan karena itu akan berulang terus ini reformulasinya untuk operating income sehingga didapatkan mana yang merupakan core ini core ada yang total cooperative income di dalam laporan laboruhi dipilah-pilah kita seperti ini kan ini ada hasil akhirnya seperti ini yang kita gunakan adalah yang core operating income yang di atas ini core operating income yang di atas ini ini yang di bawah kita keluarkan keluarkan ini yang digunakan untuk podcasting untuk podcasting untuk podcasting black tulisannya intinya ada beberapa isu atau permasalahan walaupun kita memisahkan operating income laba iti ini pertama kalau ada mengandung apa yang disebut pendapatan ditanggukan pendapatan ditanggukan itu kan komponen akrual kita harus benar-benar mencermati apakah proses dia menanggukan itu sudah tepat atau belum karena kalau menanggukannya terlalu banyak atau terlalu sedikit itu dibuatkan prosesnya tidak rata jadinya tidak rata tiap tahun suka-sukanya saja sekarang ditanggukan segini harus kita lihat konsistensinya karena akan mengakibatkan polanya akan tidak sesuai lagi kita mengharapkan polanya itu adalah konstan sehingga mudah kita tradisi tapi kalau perusahaan ternyata tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan akuntansi berkaitan dengan pendapatan ditanggukan menyebabkan tidak ada perbedaan nantinya nah perusahaan biasanya mengakui sesuai dengan proses pengiriman barang yang terjadi atau penyelesaian yang terjadi kalau itu melibatkan multi tahun lebih dari satu tahun sehingga kita harus ada yang tanggukan nanti diakui di tahun depan begitu kita sudah mengirim barangnya atau menyelesaikan pekerjaan kita akui nanti misalnya kontrak untuk penjualan komputer termasuk juga ada servis tambahan nantinya konsultasi atau upgrading kita tunda saja tanggukan saja nanti akunya kita sementara dicatat di terlaca sebagai pendapatan ditanggukan di sisi leabilitas nanti tahun depannya korealisasi kita balik pionalnya pendapatan ditanggukan pada pendapatan seperti itu tapi kalau perusahaannya itu terlalu agresif agresif dalam artian dia membukukan membukukan pendapatannya terlalu banyak di tahun sekarang maka itu menyebabkan jadi timpang harusnya itu sesuai dengan ini dia mungkin kebanyakan akui sekarang akui sekarang berarti pendapatannya terlalu tinggi dari yang mungkin seharusnya atau bisa jadi sebaliknya konservatif terlalu konservatif dia menanggukannya tidak mengakui di sekarang tapi menudahnya ke masa depan sedikit sekali yang bisa dia akui sekarang ini menyebabkan menyebabkan implikasi bahwa sustainability earningnya tidak bisa konstan sustainability atau kelanjutan labanya itu tidak sama ada yang terlalu timpang di depan ada yang timpang di belakang isinya bleed back bleed back itu maksudnya nanti akan muncul kemudian kalau kita akui terlalu banyak tahun depan tahun ini tahun belakang akan terlalu sedikit labanya kebanyakan di tahun ini dan depannya dari kita atau sebaliknya laba tahun ini kedikutan tahun depannya kebanyakan jadi seperti itu tapi umumnya lebih konservatif itu lebih baik karena menunda mengakui pendapatan kemudian mengakuinya lagi di laba tahun depan itu menunjukkan adanya pertumbuhan menunjukkan ada pertumbuhan karena potensi labanya ada di masa depan cuma belum di realisasi berarti dia akan ada potensi ke depan akan dapat pendapatan berbeda dari perusahaan yang tidak bisa menanggungkan dia tidak jelas tahun depan dapat berapa kalau sudah tercantum dalam neraca ada pendapatan ditanggungkan sekarang baru tahun depannya dia akan dapat pendapatan minimal ada sudah menunjukkan ada pertumbuhan tapi ini memang tidak perusahaan bisa rinci mengasih gambaran tentang berapa yang dia akui berapa yang dia tanggungkan berapa yang dia akui di tahun sekarang bisa tidak rinci tapi sebaiknya dia harus rinci supaya investor bisa tahu mana komponen yang diakui sekarang mana yang ditunda nantinya ini contoh bagaimana satu perusahaan ini Microsoft Microsoft dia ada yang ditunda ada yang diakui di tahun yang berjalan ditundanya 24 diakui sekarang 21 ada yang misalnya ini tahun tahun 2010 dia punya 14 dibanding dengan 14 itu hasil dari dia punya laba itu 62 62 itu berasal dari sebagiannya sebesar 28 berasal dari laba yang ditanggungkan yang diakui di tahun sekarang belum banyak 28 berbanding sama 62 itu hasil dari penangguhan yang terjadi di tahun ini sisanya itu yang ini berarti bleedback itu dicairkan kembali di tahun sekarang ini kadang-kadang digunakan perusahaan untuk mengatur-atur kadang-kadang ditanggungkan atau kayak kasus Garuda kemarin saya cerita itu kan kadang-kadang dia mengakui sekarang di masa sekarang di tahun sekarang padahal dia harus akui nanti itu menyebabkan laba dia agak fantastis sengaja dia mengakui sekarang supaya laba dia naik karena itu laba yang tidak accessible sebenarnya terjadi dari kejadian yang bukan dari operasi utama dia nah kalau kasus yang Microsoft ini dari operasi utama dia akan sengaja ditanggungkan karena dia memberikan jasa yang berkelanjutan ke tahun-tahun berikutnya karena dia punya kontrak jangka panjang nah itu jadi harus kita pisahkan yang mana yang proses pengakuan atas pendapatan dia mana yang kira-kira kita bisa harapkan konstan terjadinya kemudian hal lain juga adalah kalau terjadi kejadian-kejadian yang sifatnya tidak biasa tapi umumnya sering terjadi misalnya beban berkaitan dengan restrukturisasi kalau mengalami kesulitan dan sebagainya ada restrukturisasi atau terjadi penurunan nilai aset aset impairment atau ada beban-beban khusus special charges yang hanya terjadinya dalam tahun-tahun tertentu saja misalnya di tahun kemarin itu ya waktu kita mengalami pandemi itu perusahaan-perusahaan penerbangan umumnya melakukan aset impairment atau penurunan nilai aset karena dia menganggap estimasi dia semula sudah berubah karena sebagian aset tidak bisa digunakan di operasi NOVA misalnya perusahaan penerbangan karena tidak ada penerbangan selama sekian terhubung selama berapa periode pesawatnya itu kan di-grounded tidak terbang nah itu berarti asumsi dia semula itu tidak lagi sama kalau dulu asumsi dia semula dia akan mengoperasionalkan perusahaan ini secara penuh nah sekarang mungkin hanya sekitar 20-30% saja dari kapasitas itu yang terpakai sebagian perusahaan itu mengakui ada penurunan nilai aset asetnya tidak lagi sama nilainya jadi diturunkan nilainya impair impair tidak sama lagi karena kalau menurut standar akutansi yang berkaitan dengan aset kalau nilai carrying value tidak sama lagi dengan recoverable amount maksudnya carrying value itu nilai yang dibawa dari nilai asetnya tidak lagi sama dengan recoverable bisa di-recover lagi maka selisihnya itu harus diakui sebagai aset impair itu seperti itu itu yang itu hanya kebetulan jadi di tahun-tahun mengalami pandemi nah kemudian tahun depan mungkin tidak sebesar itu lagi kemudian adalah juga rekstrukturisasi misalnya contohnya ini Kodak Kodak itu produk foto jaman dulu kita menyebut Kodak jaman dulu cuman ini Kodak itu kan masih fotografi manual sekarang fotografi sudah mengarah ke digital karena dia teknologi sudah ketinggalan zaman apa yang boleh buat dia harus rekstrukturisasi sebagian aset dia tidak pakai lagi sudah orang tidak pakai lagi yang kamera manual pakai turstar seperti itu apa yang boleh buat sebagian mesin sudah tidak bisa operasional lagi dia bebankan beli aset baru yang lebih sesuai dengan perkembangan teknologi sekarang dalam era digital misalnya tahun 2004 Kodak mengakui beban sebesar 1,5 bilion itu 1,5 miliar dolar untuk tadi itu beban yang sifatnya tidak biasa tadi itu kita harus hati-hati karena untuk transaksian semacam ini walaupun hanya terjadinya kadang-kadang tidak tiap waktu tapi ini akan punya efek masa depan must be handled with care their effect may not be just one time dia tidak terjadi hanya satu ini selesai kalau transaksi luar biasa misalnya menjual aset segala macam selesai begitu transaksi terjadi kita mengalami keuntungan atau kemudian penjualan aset tapi karena aset ini masih kita pegang aset ini masih kita pegang kalau asetnya dilepas sudah selesai aset ini masih kita pegang di masa depan bisa terjadi yang dulu kita hapuskan bisa kembali lagi misalnya tadi itu yang rumah skapai penerbangan tadi ternyata sekarang mereka rame lagi yang dulu dia bebankan itu harus dibalikin lagi yang dulu sempat mereka turunkan sekarang naik lagi nilainya itu akan mengakibatkan apa dulu sempat turun nanti laba tahun depan akan menaik lagi nah itu yang menyebabkan jadi tidak persisten tidak tidak sama nilai laba yang dihasilkan jadi jika satu perusahaan write down misalnya menghapus persediaan maka future future beban HPP masa depan akan lebih rendah karena labanya sudah apa karena bebannya sudah dihapuskan sekarang sementara dia menjual itu di masa depan nilainya sebenarnya 0 tapi dia bisa jual jadi persediaan itu kita anggap ini persediaan yang tidak laku kita hapus nilainya kita akui itu sebagai beban beban penurunan nilai persediaan ternyata orang lain beli di masa depan tahun-tahun depan mungkin aset yang kita anggap tidak laku tadi ada yang mau beli berarti kita akui pendapatan tahun itu padahal nilainya sudah kita anggap 0 persediaan berarti beset itu sudah kebanyakan labanya tahun ini kekurangan laba tahun itu kelebihan labanya nah itu jadi apa namanya demikian juga kalau kalau aset tetap ya properti juga sama depresiasi akibatnya depresiasinya kita anggap habis padahal masih ada jadi beban yang berkurang sekarang berarti juga akan menyebabkan berkurang berarti akan menyebabkan labanya ketinggian nah analis harus hati-hati dan mengadjust forecastnya sebisa mungkin untuk memperhitungkan terjadinya hal ini dia harus hati-hati melihat analis itu harus peka dia tahun ini dari sebenarnya bisa kita scan dari laporan bisa ketahuan oh terjadi transaksi ini oh dia mengalami aset impairment tahun ini me-write off kesediaan ini bukan kejadian ini terjadi berarti laba kita harus perhitungkan laba tahun depan kekecilan sebenarnya kita harus coba adjust lagi ya menambahkan atau memperhitungkan itu di masa depan terjadinya semacam ini dengan kata lain laba tahun besar ke tahun depan kebesaran karena hasil terjadinya transaksi akutansi di tahun ini jadi jangan kita mempercast kebesaran di tahun depan karena sebagian laba dia itu hasil utak-utik sekarang itu terjadi overstated atau understated berdasarkan kejadian yang dilakukan sekarang kemudian hal lain juga misalnya itu berkaitan dengan biaya-biaya terkait dengan research and development R&D research and development lead bank kalau menurut standart yang ada biaya-biaya R&D itu gak bisa diakui sebagai aset gak bisa dikapitalisasi sebagai aset langsung saja beban sebagai sebagai beban tapi walaupun begitu ya kan kalau pengeluaran atau biaya R&D mengalami penurunan berarti kita sanksi dia akan bertumbuh ke masa depan karena R&D itu itu motornya atau otaknya terjadinya ketumbuhan masa depan bayangin kalau perusahaan obat tidak melakukan riset atau mengalami penurunan riset gak kita harapkan dia akan bertumbuh di masa depan kalau perusahaan-perusaha teknologi perusahaan yang berbasis pada teknologi mereka harus melakukan riset and development yang kontinggi karena ini menunjukkan potensi laba dia di masa depan kalau R&D nya mengalami penurunan kita sanksi nah ini apa ini analis harus menginvestigasi kenapa itu terjadi apakah itu hanya temporer sementara atau ada kebijakan khusus yang menyebabkan dia tidak melakukan riset dan development yang memberikan terobosan buat di laba masa depan kemudian harus hati-hati juga kalau ada berkaitan dengan periklanan advertising iklan yang dikurangi mungkin bisa mengurangi beban tahun sekarang tapi iklan itu kan menyebabkan pelagang mungkin lupa mungkin citranya hilang akan menyebabkan potensi matasin berkurang nah itu harus hati-hati juga jadi harus dicermati betul kenapa iklannya turun sekarang apakah karena kesulitan keuangan segala macam atau ada perubahan kebijakan pemasaran dan sebagainya harus dilihat karena itu akan punya dampak di masa depan kemudian ini agak rugit biaya pensiun biaya pensiun itu apa namanya kalau perusahaan kan diharuskan mencatat adanya biaya pensiun yang nanti akan diberikan kepada karyawan begitu mereka pensiun biaya ritual itu punya efek besar di masa depan karena nanti pada saat karyawan itu pensiun uang itu dikeluarkan apa namanya hati-hati juga mereka melihat dampak dari kejadian sekarang dalam perusahaan mengelola biaya pensiun karyawannya ini tidak saya terangkan terlalu rumit nanti saya terangkan lebih lanjut yang pada intinya adalah ada biaya itu yang akan sama seperti yang tadi biaya R&D biaya iklan kalau turun sekarang itu menyebabkan perugian di masa depan tapi kalau pensiun kalau turun sekarang itu akan menambah biaya di masa depan itu ya karena ada efek masa depannya tadi pada saat karyawan itu pensiun misalnya saja perusahaan itu tidak memberikan porsi yang banyak di tahun sekarang dia harus menutup nanti begitu karyanya pensiun di masa depan itu harus dicermati betul apakah punya dampak masa depan itu kemudian perubahan dalam estimasi perubahan dalam estimasi berkaitan dengan pencadangan atau penyesihan bidang tak tertagi biaya-biaya garansi depresiasi atau biaya akrual itu bisa mempengaruhi tanah sekarang tapi punya dampak khusus ke masa depan bisa jadi estimasinya itu tidak benar maka koreksi harus dibuat di tahun berikutnya ini harus dikira-kira juga perubahan estimasi ini berdampak seberapa besar terhadap masa depan kemudian gain and losses gain and losses maksudnya keuntungan dan kerugian karena kejadian tertentu yang direalisasikan akan juga punya dampak misalnya penjualan aset apakah misalnya buat nutupi kondisi laba yang sedang menurun sekarang dia sengaja melakukan transaksi tertentu sehingga kelihatannya laba dia naik padahal kejadiannya ada karena yang tadi itu ada untung lagi karena dari aktivitas yang sifatnya bukan merupakan inti yaitu penjualan aset lihat realisasinya seperti apakah itu juga mungkin ada dilanjutkan di masa depan itu kan juga apa ya di masa depan kemudian gain and losses atau keuntungan kerugian karena investasi investasi saham yang namanya unreal unrealis itu kan belum terjadi secara real cuman kita akui kalau menurut potansi misalnya sahamnya turun pulisan punya saham sahamnya turun misalnya 50% turun maka 50% itu diakui sebagai pergi tahun ini tapi kita belum belum realisasi kita belum jual siapa tahu nanti harganya saya naik lagi nah itu sudah terjadi menurunan laba tahun ini begitu nanti kita realisasi terjadi untung misalnya naik lagi justru untung 50% pada saat kita menjual nah berarti sekarang kerendahan ke tinggian jadi tidak rata dan ini harus yang seperti ini harus kita coba keluarkan saja karena sifatnya transitory sementara jadi unrealis gain atau losses dari investasi saham kita anggap kejadian sementara bukan kejadian yang repeated yang terus menurus atau sustainable terjadi kemudian bisa jadi juga karena penerapan akuntansi nilai wajar ya kan fair value accounting bisa terjadi ada keperlugi atau tung dari selisih antara nilai fair value dengan nilai yang historisnya kemudian pajak pajaknya pajak penghasilan bisa terjadi karena kredit pajak yang carry forward yang terus menurus memang kita nggak bayar pajak sekarang yang mungkin nanti begitu kreditnya selesai terjadi pajak di tahun yang berapa tahun lagi nah itu akan menyebabkan laba di tahun itu akan menurun laba tahun ini karena terbesaran kemudian ada pendapatan lain-lain yang sifatnya other income itu akan juga mempengaruhi misalnya biaya bunga pendapatan bunga sorry kalau kita mengutangi orang kita dapat penghasilan bunga dari situ itu bukan penghasilan utama itu juga harus kita coba cermati umumnya item-item operasional yang dimasukkan dalam laba komprehensif itu sifatnya unusual tidak biasa kita harus mencermati apakah jenisnya itu adalah bergolong kor atau tidak oke nah apa namanya karena kita sudah pisahkan kor laba inti kor income kita bisa memisahkan mana yang dalam kita analisis profit mari kita belajar profitabilitas berarti kita pisahkan yang sudah kita pelajari minggu lalu mana yang merupakan core N O N A return on net operating asset mana yang bukan yang unusual item berarti harus kita keluarkan jadi RNOA yang terjadi adalah yang benar-benar murni kalau RNOA itu banyak mengandung unsur yang unusual dinamakan kualitasnya rendah atau dan kata lain tidak sustainable hanya kejadian sesaat selama tahun ini tahun depan mungkin tidak akan terjadi seperti itu makanya disebut sebagai low quality earning ini ada contohnya cara menghitung cara menghitung contoh perusahaan di General Mills ini ini yang dari transaksi inti ada penjualan dikurangi HPP-nya dapat laba kotor dikurangi biaya umur dan amusiasi biaya iklan biaya risetan development dapat core intinya sebesar Rp2.200 ini terus dikurangi pajak pajaknya ada yang dilaporkan ada pajak untuk pensiun kemudian ada pajak selain pajak penghasilan ada dapat berapa maka inilah yang core operating income dari penjualan selain itu ada juga penghasilan lain-lain masukin aja disini maka ini total operating income adalah Rp180 Rp0.500 nah yang item-item yang tidak biasa kita pisahkan ini adalah penjualan apa depresijur itu penjualan perusahaan mungkin kemudian ada transaksi kurs atau wang asing kemudian transaksi derivatif kemudian ada transaksi pensiun yang sifatnya tidak biasa kurangkan saja jadi dari Rp18.000 ini karena ada biaya transaksi sebesar ini maka menjadi hanya sebesar Rp1.177.000 karena ada transaksi yang unusual item kemudian ditambah lagi yang financing financing kita keluarkan juga komprensi ini hanya sebesar Rp9.21 tapi sebenarnya operating income tidak Rp9.21 tapi dua kali lipatnya karena ada transaksi yang bukan merupakan inti yang menyebabkan ini beda jadi ini sama ini berbeda jauh karena adanya transaksi yang unusual tadi itu yang non-inti non-core berarti kita harus ubah cara menghitung RnOA-nya dengan menggunakan ukuran core operatif nah analisis pertumbuhan sekarang ada pertanyaan sebelum saya lanjut saya ngomong dari tadi ada pertanyaan sebelum saya lanjut oke kalau tidak ada itu lanjut nah sekarang sudah tahu tadi kan kita harus pisahkan mana yang core ada yang non-core dan harus hati-hati mencermati komponen mana yang akan berdampak kira-kira ke core dan non-core dan bagaimana interperiod transaksi yang berdampak ke tahun-tahun depan akan kita coba cermati sehingga kita adjust yang mana merupakan core yang ke depan seperti apa nah sekarang kita sudah tahu kita sudah tahu dasarnya adalah kelapa yang non-core nah berdasarkan itu berarti kita bisa memasukkan analisis dengan melihat ini kita coba pilah-pilah RNOA-nya ini yang kita pelajari di minggu lalu ini rumus yang ini ROCE itu hasil dari RNOA yang benar-benar merupakan aktivitas operasional dan ada aktivitas yang financing atau keuangan ini RNOA adalah khusus untuk operasional sedangkan net berkaitan dengan financial itu berhubungan dengan yang sisi sebelah sini nah RNOA sendiri sekarang kita pisahkan RNOA itu ada yang dari core transaksi ada core other item dan unusual unusualnya ini kita buang kita pisahkan nah ini akan kita telah lebih lanjut apakah berdasar dari call sales yang profit marginnya labanya ada yang berdasarkan perputarannya kita pecah seperti ini sekarang corenya kita pecah seperti ini pertambahan atau selisihnya changesnya jadi kita lanjutkan yang kemarin tapi sekarang dengan memisahkan mana yang merupakan core mana yang unusual nah kalau contoh yang tadi contoh yang Nike yang minggu lalu kita beda apa Nike dengan general miss kita bedakan tapi sekarang sekarang kita memakai ukuran yang sama terjadi pertumbuhan kalau Nike terjadi pertumbuhan sebesar 2,2% dari RNOA 2,2% itu terjadi dari ada yang core ada yang non-core jadi apa yang yang corenya 1,6 yang 0,6 itu adalah non-core jadi 2,2 tadi asalnya dari yang core 1,6 0,35 dikalikan 3,6 1,6 ini dan ini adalah yang non-core 0,05 dari sini perubahan dari sini jadi dia bisa pisahkan 1,6 dan 0,6 yang sama terjadi juga untuk general general Mills itu naik 6% 6% ini berasal dari 2,9% dari 2,73% itu dari core income sisanya dari justru mengalami 6,9% anak karena 2,9% itu kenaikan yang unusual yang 2,9% hampir berimbang maksudnya 2,9% dengan 2,73% tapi kita sangsi karena komponen terbesarnya justru dari yang bukan non-core yang dari bukan core maksudnya yang one time item tadi berarti dia sebenarnya yang dipakai hanya 2,9% bukan 6% kalau yang satunya pakai 1,6% financing juga sama kita harus sesuaikan untuk yang financing leverage kita harus sesuaikan mana yang merupakan komponen inti yang core mana yang bukan nah sekarang kalau kita kaitkan kita sudah tahu sekarang growth nya itu berasal dari inti yang bukan inti yang akan jadi perhatian kita coba kita kaitkan dengan dengan ukuran yang kita gunakan sebagai patokan dalam rangka kita mengevaluasi rasio yang ada sekarang rasio pasal kita bandingkan tadi jadi sebelum kita lanjut ke forecast kita harus memahami dulu bagaimana ini terkait satu dengan lainnya hubungan antara pb rasio dan pb rasio dengan pertumbuhan yang kita analisis yang dituliskan ini contohnya di wearpool ini jadi ini adalah yang di forecast oleh analis yang ini yang aktual yang ini estimasi kalau kita memakai prediksi ini nilai perusahaan sebenarnya 47,53 persahabat dari hasil hitungan kita ini 2,17 ini terjadi 10% jadi 47 ini mendekati dengan nilai pasar sebenarnya itu 47,25 nah ini kalau kita gunakan di sini jadi bagaimana hubungan antara pb dan p-e rasio umumnya ada hubungan maksudnya kalau pb rasio tinggi pb rasio juga tinggi 34% kalau rendah rendah juga yang lebih kecil yang tidak connect satu yang lain masing-masing kemungkinan ini coba dibuat sel semacam ini mana yang masuk golongan A, B, C, D, E, F ini untuk melihat kemungkinannya kalau teknis nanti nanti saja saya terangkan itu ya karena itu harus melihat ke ke data ya pada intinya nanti saya terangkan lebih lanjut setelah Anda mengerjakan yang nah kemudian ini jadi bisa kita simpulkan suatu perusahaan itu bisa digolongkan sebagai perusahaan bertumbuh sehingga kita mau dan pantas membelinya itu berasal dari tiga hal pertama kalau laba penjualannya terus-menerus bertumbuh sustainable growing sales terus-menerus penjualannya terjadi kemudian profit margin juga tinggi dan terus-menerus menaik jadi kalau apa dari kinerja masa lalu bisa kinerja semacam ini berarti laba penjualan kemudian profit margin dan juga harus juga ada kenaikan dalam perputaran asetnya semakin cepat berputar jadi mirip seperti ini kalau saya upamakan kalau aset unopor itu mirip seperti roda 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 sering berputar cepat berputar dengan cepat lajunya kalau lambat berputar ya lambat dia harus lambatnya berputar sekali menggenjot ini anggaplah kita naik sepeda sekali menggenjot ini sekali tinjakan lajunya cepat dengan kata lain profit margin nya juga banyak itu ya dan juga sekali apa semakin banyak dapatannya sales nya semakin banyak jadi saya mau makan seperti itu jadi perusahaan yang mampu memutar cepat kemudian mungkin dia punya sepeda yang sekali tinggak itu bisa berapa meter ke depan itu berarti profit margin nya tinggi dan juga punya kemampuan menarik input nya semakin banyak sales semakin banyak semakin banyak juga dia dapat nah itu ya kan nah kita harus mencari perusahaan semacam itu melihat keuangan keuangannya berarti kita lihat sales nya ini akan terus terus ketumbuh apa tidak kemudian selama ini profit margin nya cukup tinggi apa tidak dan selama ini aset inopor tinggi apa tidak nah itu kita bisa mengatakan perusahaan ini pantas kita berikan nilai tinggi karena punya pertumbuhan yang tinggi kalau tiga saran ini terpenuhi tapi kita harus hati-hati ya kan apa untuk groutnya ini apakah ini semua terpenuhi atau tidak seperti kita katakan di depan itu tidak akan terus berlanjut harus ada secara kualitatif kita menerai dia punya keunggulan atau tidak akan terpleksikan dalam kinerja di masa depan jadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan itu penting dalam valuasi kita sudah belajar dari bab ini bahwa profit margin yang berkelanjutan itu menunjukkan adanya keunggulan kompetitif dan residual earning yang semakin bertambah seiring dengan pertambahan sales dan juga margin yang tinggi untuk core yang inti maka akan menunjukkan adanya penggulan kompetitif dan kalau semuanya itu lengkap bertambahnya penjualan diiringi dengan semakin tingginya margin untuk intinya dan tingginya perputaran aset akan menyebabkan residual earning juga semakin tinggi karena dia memerlukan investasi yang tidak terlalu banyak dengan kata lain dengan aset yang sama dia menghasilkan banyak dapatannya ini akan memampukan kita nanti melihat ke depannya seperti apa yang akan menjadi titik pijak kita untuk menilai terutama dalam melakukan analisis strategik apakah poin-poin yang kita dapatkan ini akan terdukung dengan strategi yang dijalankan perusahaan jadi ini yang poin utama yang harus diingat apakah dia punya tiga hal ini yang kita bisa nilai sehingga kita bisa memberikan nilai tinggi 20% seperti kita berkaca di depan contoh jenial elektrik tadi tidak memang tidak perusahaan tapi paling tidak kalau dia punya value edit yang tinggi itu akan menyebabkan kita bisa menilai potensi ke depannya mungkin akan perusahaan jadi analisis laporan poin yang sudah historis kita kombinasikan dengan analisis strategiknya kita akan menyebabkan potensi kita ke depan semoga bisa sesuai nah seperti itu untuk bab ini saya abaikan beberapa hal teknis yang akan tadi saya lewatkan saja supaya Anda fokus ke hal inti bahwa kalau dalam analisis crowd kita coba benar-benar memilah mana yang benar-benar merupakan pemicu pertumbuhan di masa depan mana yang tidak jadi dalam analisis laporan poinan kita itu harus bisa memisahkan mana yang komponen utama mana yang tidak tidak bisa langsung misalnya laporan amputansi itu langsung dipakai karena itu isinya campur aduk campur aduk dan mengandung banyak hal yang mungkin tidak sesuai karena memang metodenya dipersilakan saja orang pakai apa pakai apa terus saja cuma ada transaksi atau metode atau kebijakan tertentu yang punya efek masa depan itu tidak lagi tersesuai dengan keadaan yang akan terrealisasi di masa depan nah analis dalam hal ini harus cermat oh ini cuman utak putih akal saja kita harus sesuaikan di normalisasi di normalisasi seperti ini yang yang mampu dia dijadikan dasar untuk podcasting jadi core komponen yang merupakan core dan sustainable itu adalah pendorong profitabilitas di masa depan yang harus dipisahkan dari komponen yang merupakan transitory atau yang tidak biasa yang tidak akan berulang di masa depan jadi analis harus memisahkan yang core mana yang bukan pertumbuhan dalam investasi ekvitas yang dikombinasikan dengan tingkat profitabilitas ROC yang semakin bagus akan menghasilkan pertumbuhan dalam sejual yang terutama dihasilkan dari pertumbuhan penjualannya dan juga perubahan dalam aset operasionalnya baik dari pertumbuhan penjualan maupun dalam financingnya dan kembali tadi tiga hal ini harus kita perhatikan sebagai karakteristik atau feature dari perusahaan yang bertumbuh yang mau kita nilai tinggi oke itu penjelasan saya untuk bab ini berkaitan dengan analisis analisis pertumbuhan yang jadi dasar untuk podcast berkaitan berkaitan selamat menikmati